guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel karyawan nganggur kali ini kita akan melihat kebun bukan kebun ya pohonnya karyawan nganggur di depan rumah nih ini terbengkalai gak diapapain dari video yang pertama yang ini setelah itu saya dimin sampai sekarang berarti udah sekitar 2 bulan lebih ya ini apa seperti apa kalau teman-teman yang nanam anggur itu didiamkan ya ada penyakitnya nih banyak jamur bahkan ulat yang besar banget tuh terus ada kutu-kutu juga yang harus dibasmi jadi teman-teman kalau menanam anggur itu beda dengan menanam pohon jambu atau yang lainnya saya menanam pohon jambu itu aman-aman aja gak disemprot, gak difungi, gak disiram bahkan ya itu bagus hasilnya nah kita akan lihat seperti apa bagi teman-teman yang menanam tapi dibiarkan ini mau saya renovasi pohonnya ya oke gas ini teman-teman ini pohonnya usia 2 tahun ya ini trans ini Isabella kita coba lihat ke atas nih pada jamuran semua nih teman-teman jamur kokil kan ini kalau jamur seperti ini udah gak bisa diselamatkan ini mau disemprot seperti apa juga gak bisa karena sudah rusak daunnya ya gitu buahnya memang banyak nih teman-teman gak diapa-apain pada berbuah tuh yang trans ini pada berbuah ada yang bagus ada yang hancur nih ini lagi musim hujan sekarang tanggal 8 Januari 9 Januari tuh hancur gak diapa-apain nih ini kayak gini jadinya nih teman-teman nih jadi kalau yang nanam berharap bagus didiemin itu ya salah besar yang selamat ya ada hancur lebih banyak hancur bisa dibilang ini yang selamat mungkin 10% nih sampai ada yang gosong seperti ini nih tuh tuh kita lihat hancur banyak juga yang gosong bunganya tuh bunganya sampai gosong daun-daunnya hancur gitu bahkan ada ulatnya nih kita bikin tusuk nih ini teman-teman disebut apa nih ini tanda-tanda kalau ada ulatnya yang besar-besar teman-teman banyak e-nya tuh ini ulatnya gede banget tuh lihat mengerikan ya serangga nih serangganya nih teman-teman kayak gini tuh lihat tuh mirip semut ya ini yang bikin pohonnya hancur daunnya hancur ini kalau dibiarkan seperti ini jadinya nih tuh oh hancur hancur tuh putih itu jahat banget itu sudah menemukan tiga ya tiga serangga nih kita bahkan dia menyerang sampai ke buah nih teman-teman nih tuh ini ya udah gak bisa diselamatkan dan ini terus menyebar kemana-mana kalau gak diselamatkan semuanya harus direnovasi ulang pohon ini nah kita pakai abacel dengan bahan aktif abamectin dia bisa untuk menghancurkan trip dan kutu-kutu yang lainnya ya akan kita coba buktikan nah kita pakai tiga mili satu setengah mili itu per liter ya jadi saya ini pakai nyemprot segini banyaknya itu pakai dua liter air jadi saya pakainya itu tiga mili oke ini tiga mili nih ya 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 udah efeknya nggak nih kita lihat nanti sore ya atau sekarang kita lihat juga langsung nih yang pada berterbangan nih temen-temen nih tuh kelas nggak coba semprot ya terbang mereka memang coba kita lihat yang ada empat nih ternyata tuh ada yang bulat-bulat kecil nih temen-temen nih tuh kita udah menemukan lima serangga yang ini nih yang kecil ini temen-temen tuh dia mulai bereaksi nih langsung kayaknya puyeng nih sekarang jam 09.37 temen-temen kita lihat nanti seperti apa sorenya karena saya akan pergi dulu ke rumah sakit ngantar istri jadi kita akan lihat sorenya seperti apa nanti hasilnya ya sekarang jam 2 siang nih kita cek ya kita lihat ke atas berarti sudah 9 dari jam 9 10 11 12 12 5 jam saya nggak ngecek perjam sih intinya sih dalam lima jam ini ya dia sempat makan nih di daunnya tuh udah tambah keroak ya kita makan lumayan ya kita lihat yang di daun-daun nih lewas dia baru mati udah nggak bergerak nih masih ada satu yang bergerak bulatnya sudah lewas temen-temen lewas dia dia sempat makan nih oke efektif mantap kita lihat yang di daun-daun nih ini juga udah bertewas nih temen-temen nah kita cari ya ini ini juga tewas nih temen-temen nih yang makan daun di bagian belakang keliatan nggak ya tewas dia berhenti udah nggak bergerak nih eh ternyata masih bergerak coy nggak mati nih nih masih ada satu yang bergerak hangannya besar masih ada yang bergerak satu nih temen-temen nih ternyata masih belum kuat coba cek disini ya coba cek disini ya yang nggak mungkin kita nggak mati kita akan lihat nanti gagal nggak semua mati nanti sore apakah mati ya kita lihat nanti sore apakah mati masih pada bergerak-bergerak tuh my god nggak ngaruh udah tradisi kalau udah disemprot ya masih belum mati nih juga masih ada ngeknot gak ada yang mati masih bergerak tuh mau kacau tinggal yang bulet ini Oke mantap mati semua nih Josh wah mati kalau yang bulet mati dia nih nih wah mati nih kalau yang bulet ini nih kau dia Oke teman-teman sekarang kita mau pakai curacon yang yang kedua ya jadi ada dua macam biar enggak tebal informasinya seperti itu saya pakai dua macam yang sekarang kita pakai bahan aktif Provenovos merkenya curacon disini dia juga sistemnya kontak-kontak itu langsung kena dan nanti ke lambung juga berasa dimakan daunnya atau yang dihirup atau di minum ya langsung gas ya hasilnya sepedak selamat menikmati ini pakai abazelle eh curacon nih namanya ini curacon ya ini pemakaiannya itu 1 mili per liter nah milinya itu gimana guys temuk sekarang mbak ya ini 200 mili misalnya telung soran oke temen temen kita akan nyemprot ulernya nih pakai curacon sekarang kita lihat efeknya ya yang tadi nih oke Terima kasih telah menonton 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 Nih Terima kasih telah menonton So Terima kasih Nah Saya buat sendiri Mau